Intro Buru outsourcing PT Krakatostil melayangkan protes keras atas rencana pemutusan kontrak terhadap 9 vendor rekanan perusahaan. Mereka meminta PTKS membacakan rencana tersebut, juga berharap Pemkot slogan turun tangan. Protes para buru disuarakan dalam unjuk rasa yang dilaksanakan di depan gedung teknologi PTKS di kawasan industrial Estet Cilegon, serta di depan Pemkot Cilegon, Rabu 17 Juli 2019. Aksi para buru ini dikawal puluhan petugas Pores Cilegon. Yang hari ini kita suarakan adalah untuk meminta Bapak Wali Kota mendelegasikan untuk Dinas Tenaga Kerja mencabut keputusan PHK sepihaknya. Karena kami sedang berupaya di Kementerian Tenaga Kerja dan bahkan Kementerian Tenaga Kerja sudah memanggil semua Dinas daripada Tenaga Kerja Cilegon, Dinas Tenaga Kerja Provinsi, dan juga Bapak Wali Kota, dan juga Dinas Pengawasan Provinsi. Semua akan dipanggil termasuk Direktur Utama PTK Stetil di tanggal 22 untuk sama-sama dilakukan juridis review tentang SPK kita itu. Kita bicaranya adalah bicara masalah hukum, jangan sampai terjadi gejolak terus, dan di lapangan, kita bicaranya sekarang kita susun semua kekuatan yang ada dari sisi hukum, Kemudian kita akan sampaikan ke KS. Kerjasamanya adalah tim, apa namanya tim dari Nisaka Provinsi dan Kota Cilegon, Nisaka Cilegon, nanti akan diperkaya masukan-masukannya oleh kawan-kawan sedikkan. Terima kasih telah menonton!